Season 239, Salah Paham Wanita berbaju hitam melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya dan 3.000 helai pengocok melesat ke tubuh sejati Wu Dao seperti tombak. Kekuatan yang sangat ganas dilepaskan dan tampaknya tak tergoyahkan. Tubuh asli Qinglian berada jauh di Universitas Kiankun. Dia melihat pemandangan ini melalui mata Wu Dao dan merasakan sesuatu yang lain. Wanita berpakaian hitam melambaikan pengocok ekor kuda. Meskipun tampak sederhana, tampaknya mengandung makna yang mendalam dan sangat indah. Tubuh sejati Wu Dao secara alami tidak takut terhadap serangan wanita berpakaian hitam. Dia tidak menghindar dan melangkah maju, mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan 3.000 helai pengocok bertabrakan dengan tinju Wu Dao dan terjadi ledakan keras. Tubuh Wu Dao bergetar. Jejak darah muncul di tinjunya. Tombak yang dibentuk oleh 3.000 helai pengocok benar-benar bisa menembus daging dan darah Wu Dao. Namun, wanita berbaju hitam itu tidak mundur satu langkah pun setelah menerima pukulan langsung darinya. Tampaknya ada kekuatan tak berujung yang tersembunyi di tubuh yang tampaknya lemah itu. Baik. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk dan berkata, saya ingin melihat berapa banyak lagi pukulan yang bisa Anda lakukan. Tepat ketika dia akan melangkah maju, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan jantungnya berdetak kencang. Kekuatan tempur wanita berbaju hitam itu menakutkan dan dia tidak lebih lemah darinya. Wanita berbaju putih dengan pedang panjang di tangannya mungkin juga tidak lemah. Dalam hal ini, Feng Chantian yang terluka parah pasti tidak akan cocok dengan wanita berbaju putih. Pada saat yang sama, Feng Chantian dan wanita berbaju putih sudah mulai bertukar pukulan. Wanita berbaju putih itu mengayunkan pedang panjangnya, menciptakan bayangan pedang. Sosoknya yang anggun melayang di bayang-bayang pedang, tampak mempesona dan menawan. Feng Chantian benar-benar merasa seperti dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk melawan teknik pedang seperti itu. Jika dia menyerang, dia akan langsung menghancurkan keadaan indah di depannya. Hati-hati. Tiba-tiba, dia mendengar peringatan martial body. Tanpa berpikir, Feng Chantian secara naluriah mengangkat Evil Stunning Spear miliknya. Kilatan cahaya pedang muncul dan menghilang dalam sekejap. Dentang. Evil Stunning Spear tampaknya telah berbenturan dengan pedang panjang. Kemudian, puluhan luka muncul di tubuh Feng Chantian dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Uh! Feng Chantian meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba muncul. Dia membalik tangannya dan meninju sisi pedang wanita berpakaian putih itu. Menggunakan kekuatan ini, dia muncul di samping kuali penekan neraka dan mengirim Feng Chantian ke bawah kuali penekan neraka. Feng Chantian terlalu lemah untuk bertarung lagi. Jika bukan karena penampilan Wu Dao, serangan kedua wanita berbaju putih itu akan merenggut nyawa Feng Chantian. Hati-hati. Feng Chantian tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu, jadi dia hanya bisa mengingatkannya. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengangguk, lalu berbalik dan bergegas menuju kedua wanita itu. Ledakan. Tubuh utama Wu Dao menyerang wanita berpakaian hitam dan menyerang dengan tinjunya. Itu seperti gunung berapi yang meletus, langit dan bumi runtuh, dan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu acuh tak acuh saat dia terus mengangkat kocokan ekor kudanya. Tapi kali ini, 3000 helai debu menjadi sangat lembut, terus-menerus menjerat dan membatasi sosok Wu Dao. Bahkan sebelum itu bisa menyentuh wanita berpakaian hitam itu, kekuatan pukulan yang ganas itu hilang. Di tangan wanita berpakaian hitam, wise ekor kuda persatuan primordial adalah kombinasi dari ketangguhan dan kelembutan. Setiap kali dia menyerang, itu tampak biasa tetapi dipenuhi dengan Dao yang tak terbatas. Setiap kali jarak antara mereka berdua mendekat, wanita berpakaian hitam itu akan bergerak dengan lembut dan diagram misterius yang menyerupai papan catur akan muncul di bawah kakinya. Setiap kali wanita berpakaian hitam mengambil langkah, dia akan melangkah dalam posisi yang unik dan langsung meningkatkan jarak di antara mereka, menggunakan pengocok ekor kudanya untuk mencambuk tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao menyerang terus-menerus tetapi dia tidak bisa mendekat. Sebaliknya, tubuhnya ditinggalkan dengan banyak tanda berdarah oleh kocokan ekor kuda. Di sisi lain, wanita berpakaian putih itu memegang pedangnya dan menjadi ancaman besar bagi tubuh utama Wu Dao juga. Seiring berjalannya waktu, tubuh utama Wu Dao secara bertahap kalah melawan serangan gabungan kedua wanita itu. Tepat pada saat ini, awan kesusahan berubah, dan hantu lain muncul. Hantu ini bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah keratua yang tingginya 30 kaki. Lengannya sangat panjang dan hampir mencapai lutut. Jenggot dan rambutnya putih tapi matanya bersinar dengan kilatan darah yang menyeramkan. Monyet Jantung tubuh utama Wu Dao berdetak kencang ketika dia melihat keratua itu. Keratua ini tampaknya memiliki garis keturunan yang mirip dengan monyet dan termasuk dalam garis keturunan raskera yang terpisah. Setelah keratua itu muncul, dia juga memegang tongkat emas yang bersinar. Mengaum Keratua itu meraung ke tubuh utama Wu Dao dan kidarahnya meledak. Dia memegang tongkatnya dan menyapukannya ke tubuh utama Wu Dao. Bang! Tubuh utama Wu Dao meninju dan bertemu langsung. Ketika tinju dan tongkat bertabrakan, tubuh utama Wu Dao tetap tidak bergerak. Sebaliknya, keratua itu mundur setengah langkah. Oh wow! Keratua itu sangat marah dan kilatan merah di matanya semakin kuat. Seolah-olah dalam keadaan mengamuk, ia mengayunkan tongkatnya ke bawah sekali lagi. Tubuh utama Wu Dao meninju sekali lagi. Bang! Kali ini, tak satu pun dari mereka mundur satu langkah. Tubuh utama Wu Dao bergidik. Memang, kekuatan keratua itu meningkat pesat setelah memasuki kondisi mengamuk. Keratua itu meraung sekali lagi dan mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Bang! Kali ini, tubuh utama Wu Dao mundur berulang kali dengan ekspresi terkejut di matanya. Serangan keratua lebih ganas dan menakutkan dengan setiap serangan, bahkan dia tidak bisa menahannya. Mengaum! Keratua itu menyerang sekali lagi dan merobek udara dengan tongkatnya. Itu terlalu cepat. Tubuh utama Wu Dao hanya merasakan bayangan melintas melewatinya dan dia mengangkat tangannya secara naluriah. Bang! Kekuatan dewa yang mengejutkan dan tak terbayangkan menghantam lengannya dan membuatnya terbang. Dia jatuh lebih dari seratus kaki dan meluncur di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Rasa sakit yang tajam menembus lengan tubuh utama Wu Dao. Tongkat keratua itu menghancurkan lengannya menjadi berantakan berdarah dan bahkan tulangnya pun terbuka. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Wu Dao yang sebenarnya memiliki penguasaan yang lebih rendah dan tulang-tulangnya dipenuhi dengan seni Dharma Wu Dao, serangan itu akan memutuskan lengannya. Awan kesengsaraan berubah sekali lagi. Dua hantu lain muncul. Setelah salah satu dari mereka turun, langit menjadi gelap. Lokasi sosok itu diselimuti kegelapan dan tidak ada yang bisa dilihat kecuali bayangan kabur. Sosok lainnya memiliki rambut emas dan mata biru. Dia tinggi dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan saat kidara emas naik dari tubuhnya, dia sangat tampan. Dari dua sosok itu, satu seolah mewakili kegelapan sementara yang lain mewakili cahaya. Siapa orang-orang ini? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak? Di bawah kuali penindasan neraka, Gu Tong Yu memiliki ekspresi khawatir. Bayangan terbentuk dari kekuatan kesengsaraan surgawi dan bukan tubuh mereka yang sebenarnya. Meski begitu, kekuatan tempur yang dilepaskan oleh bayang-bayang itu terlalu menakutkan. Patriark Surga Sekte Desolate adalah monster yang menjelma dengan kekuatan tempur yang menantang surga yang bahkan bisa menahan kekuatan ilahi tertinggi. Namun, dia dipaksa kekeadaan seperti itu oleh bayang-bayang ini. Saudara Yan, apa yang terjadi? Peri Sungai Ungu dan yang lainnya bertanya. Salah satu dari hantu ini akan membuat iblis gemetar ketakutan dan merasakan darah mereka menjadi dingin. Selanjutnya, sudah ada lima dari mereka. Seolah-olah seluruh dunia tidak dapat menahan munculnya lima bayangan pada saat yang sama, seluruh dunia bergetar dan bergetar. Yan Zui akhirnya tersenyum. Aku juga tidak tahu siapa orang-orang ini. Aku hanya tahu bahwa surga ingin menghancurkannya. Ini adalah kehendak surga. Kehendak surga tidak dapat ditentang. Bab 2382 Setan Bumi Tengah Selain sekte mistik dan bumi yang berjuang untuk sumber daya dan wilayah, ada juga beberapa sekte langit yang berlama-lama di daerah ini. Mampu mencapai alam surga berarti harus ada pembangkit tenaga listrik tau inside realm di sekte, yang merupakan Raja Iblis. Istana Guntur Zephir berada di bawah yurisdiksi sekte setan hitam. Berbeda dari alam abadi sembilan awan, sekte setan hitam tidak akan ikut campur tidak peduli berapa banyak sekte yang bertarung. Bahkan jika beberapa sekte dihancurkan. Sebagai patriark sekte setan hitam, dewa setan hitam telah melihat terlalu banyak sekte jatuh. Dia sudah terbiasa. Sejauh yang dia ketahui, hanya melalui pembantaian dan pertempuran tanpa akhir, para jenius sejati dapat dipelihara untuk dia gunakan. Selama sekte berada di bawah kendalinya, dia tidak akan muncul. Tetapi pada hari ini, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi aneh yang datang dari jauh, dan itu sangat tidak biasa. Zong Yan, dewa setan surga hitam tiba-tiba berkata. Iya pak. Segera, seorang pria parubaya dengan baju besi hitam berjalan dari bawah aula. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia berlutut di depan dewa iblis surga hitam. Apa yang terjadi di sana? Kesadaran Black Demon God bergerak dan peta Demon Middle Earth muncul di udara. Dia menunjuk ke suatu area dan bertanya. Itu istana Guntur Zephir. Zong Yan berkata, Yan Zui dan yang lainnya telah mengumpulkan 18 pasukan iblis dan 1 juta pembudidaya iblis untuk menyerang istana Guntur Zephir. Mereka belum menaklukkannya. Dewa setan hitam mengerutkan kening. Aku tidak yakin. Zong Yan berkata, saya mendengar bahwa Feng Chantian cukup mampu. Dia dulunya adalah imortal sempurna tertinggi di alam abadi sembilan awan dan dia tidak lebih lemah dari Yan Zui. Tapi Yan Zui mendapat bantuan dari perisi He dan yang lainnya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghancurkan istana Guntur Zephir. Dewa setan hitam menggelengkan kepalanya. Tidak, ada gelombang energi yang kuat di sana. Pasti telah terjadi sesuatu. Apakah Yan Zui menerobos ke alam gua surga? Zong Yan bertanya. Mungkin. Dewa setan hitam mengangguk. Dia berhenti sebentar dan berkata, atau mungkin Feng Chantian telah mencapai alam gua surga. Tidak peduli siapa itu, aku harus memberi selamat kepada Master Sekte terlebih dahulu. Kamu memiliki Raja Iblis lain di bawah komandomu, jenderal lain yang cakep. Zong Yan buru-buru memberi selamat padanya. Dewa setan Black Heavens melemparkan sebuah token dan berkata, Ambil token saya dan pergi lihat. Tidak peduli siapa yang melangkah ke gua surgawi, katakan pada mereka untuk datang dan menyapa saya. Dipahami. Zong Yan membungkuk dan mundur. Pada saat yang sama, di kekuatan kelas surga lainnya, Aceron Manor, seorang pria yang menyiram dan menyayangi di depan kebun herbal merasakan sesuatu dan melihat ke arah istana Guntur Zephir. Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan besar seperti itu? Pria itu bergumam seolah sedang berpikir keras. Unggungan Iblis Ilahi. Seorang pria berambut emas, bermata biru sedang duduk di istana yang mempesona dengan mata tertutup. Tiba-tiba, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan melayang ke langit, melihat kekejauhan dengan ekspresi bingung. Sekte Angin. Angin jahat bertiup melewati, dan sesosok tiba-tiba muncul. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dengan ekspresi main-main. Istana Guntur Zephir. Lima hantu petir dari ras yang berbeda bergabung untuk menyerang tubuh sejati Wudau. Meskipun tubuh sejati Wudau tidak dapat melukai lima hantu petir meskipun melawan mereka berlima sendirian, sulit bagi mereka berlima untuk melukai fondasinya. Tubuh sejati Wudau tampak agak celaka dan penuh luka. Namun, kebanyakan dari mereka adalah luka dangkal. Selama pertempuran berhenti, dia akan pulih dengan cepat. Masing-masing dari lima sosok ilusi petir memiliki metode dan teknik taois yang berbeda. Teknik Dao wanita berjubah hitam itu sangat mendalam dan merupakan yang paling merepotkan bagi tubuh sejati Wudau. Setiap kali tubuh sejati Wudau menyerang, wanita berjubah hitam itu sepertinya telah memprediksinya dan dapat menentukan niat tubuh sejati Wudau. Bahkan, dia bahkan bisa memprediksi metode dan lintasan serangan dan serangan baliknya terlebih dahulu. Selanjutnya, wanita berjubah hitam itu lincah dan serangan tubuh sejati Wudau semuanya sia-sia. Tentu saja, tubuh sejati Wudau mengandalkan persepsi rohnya dan wanita berjubah hitam itu tidak dapat memberikan kerusakan fatal pada tubuh sejati Wudau. Teknik Dao dari wanita berjubah putih condong ke arah aspek mental. Sosoknya anggun dan mempesona. Hati Dao tubuh sejati Wudau sekuat batu dan tidak bisa dikoyahkan. Teknik Dao dari wanita berjubah putih memiliki dampak dan ancaman paling kecil baginya. Adapun Kratua, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan tubuh sejati Wudau tidak dapat menahannya. Dua orang yang muncul kemudian juga memiliki teknik Dao yang kuat dan kekuatan tempur yang menantang surga. Sebagian besar luka di tubuh sejati Wudau ditinggalkan oleh Kratua dan dua orang di belakang. Saat itu, dua sosok lagi muncul di awan kesengsaraan. Salah satunya adalah seorang pria berjubah seputih salju yang memegang pedang panjang dengan ekspresi dingin. Tatapannya bergeser dan mendarat di tubuh sejati Wudau tanpa emosi di matanya. Berdebur. Pria berjubah putih itu menyerang. Garis cahaya pedang tiba-tiba menyala dan kemudian dengan cepat menghilang. Tubuh sejati Wudau belum pernah melihat teknik pedang yang begitu menakutkan sebelumnya. Serangan pedang ini menggabungkan kecepatan dan pembantaian bersama dan itu ditampilkan hingga batasnya. Itu sempurna dan tak tertandingi mengejutkan. Tubuh sejati Wudau sudah mencapai batasnya setelah terjerat oleh lima hantu petir sebelumnya dan tidak bisa bertahan melawan pedang itu sama sekali. Of. Darah dimuntahkan. Dalam sekejap, tubuh sejati Wudau mundur untuk menghindari dipukul di bagian vitalnya. Namun, perutnya masih tertusuk oleh pedang itu, meninggalkan lubang berdarah. Pada saat yang sama, tubuh asli King Lian terkejut ketika dia melihat pedang itu. Sebelumnya di kamar rahasia akademi, dia melihat selembar kertas putih compang camping dengan kata-kata, pedang klasik, tertulis di atasnya. Tubuh sejati King Lian telah menghafal sutra pedang klasik. Namun, karena sutra itu terlalu lengkap, dia tidak bisa memahami isinya sama sekali. Namun, sekarang dia melihat pedang pria berjubah putih itu, tubuh asli King Lian tampaknya telah memahami sesuatu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia sepertinya telah sedikit memahami sutra pedang klasik yang awalnya tidak jelas dan tidak lengkap. Setelah pria berjubah putih, sosok lain muncul dan tiba dengan galaksi di bawah kakinya. Dengan lambayan tangannya, bintang-bintang bergeser. Tubuh sejati Wudao yang bertarung satu lawan lima sudah menjadi batasnya. Kultifator pedang berjubah putih yang muncul hampir mendorongnya ke tepi hidup dan mati. Jika hantu yang datang dengan bintang-bintang bergabung, bahkan tubuh sejati Wudao tidak akan bisa lolos dari kematian. Kuali penekan penjara merasakan bahwa tubuh sejati Wudao dalam bahaya dan tubuhnya bergetar. Empat jiwa suci meninggalkan Kuali dan meraung. Itu. Mengaum. Berteriak. Aduh. Empat jiwa suci di puncak True Self Realm mengepung hantu di belakang mereka dan menyerang dengan ganas. Di sisi lain, dengan lambayan tangan hantu bintang ini, lautan bintang melonjak dan segudang aliran perak melonjak. Dia mampu menangani empat jiwa ilahi yang agung dengan mudah dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Uff. 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 Dengan pembudidaya pedang berjubah putih bergabung, enam hantu menyerang tubuh sejati Wudao. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tak lama, tubuh-tubuh sejati Wudao hancur. Yang tersisa hanyalah kerangka dengan beberapa daging dan darah di atasnya. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia. Sebenarnya, meskipun tubuh sejati Wudao menyedihkan, dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Enam hantu bergabung dan melukai tubuh sejati Wudao. Namun, mereka tidak bisa mematahkan tulangnya. Ini karena tubuh Wudao yang sebenarnya telah mencapai kesuksesan awal dan semua teknik Wudao telah tercetak di tulangnya. Meskipun kekuatan tempur dari enam hantu itu kuat, dan meskipun teknik Wudao mereka sangat dalam, mereka tidak dapat memutuskan jalur seni bela diri dan berada di atasnya. Ini bukan lagi kesengsaraan. Itu lebih seperti pertarungan teknik. Bab 2383. Apakah orang itu hanya Vien sejati? Dia tidak bisa dibunuh bahkan dengan itu. Ketika sekelompok iblis menyaksikan adegan ini, jantung mereka berdebar kencang dan mereka saling memandang dengan kaget. Yan Zui berkata dengan suara yang dalam, orang itu sudah terluka parah. Bahkan jika dia bisa melewati kesengsaraan ini, dia pasti akan mati jika kita mengambil kesempatan untuk menyerang. Di bawah kuali penindasan neraka. Yan Bei Chen, Ming Zhen dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya pada pemandangan di depan mereka. Tuan tidak akan menginstruksikan kita untuk melakukan ini, kan? Sirius juga sedikit tidak yakin dan bergumam pada dirinya sendiri. Gu Tong Yu memiliki ekspresi melankolis saat dia menghela nafas dengan lembut. Saat ini, saya khawatir kita hanya bisa berdoa agar tidak ada lagi petir yang muncul di masa depan. Kaisar Guntur, Feng Chantian, duduk bersila di bawah neraka suppression cauldron dengan mata tertutup, seolah-olah dia dalam keadaan mistis. Dalam kesadarannya, lautan petir yang mengamuk terus menyusut. Energinya terakumulasi juga, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang menghancurkan bumi. Di medan perang, tubuh sejati wudao dikelilingi oleh enam petir dan tidak punya tempat untuk mundur. Ah! Tiba-tiba, tubuh sejati wudao meraung ke langit dan menyalurkan roh esensinya. Tangannya menyulap segel tangan terus-menerus dan gerbang raksasa yang diselimuti ki hitam muncul di belakangnya. Gerbang itu menyerupai jurang gelap yang tak berdasar. Pada saat yang sama, itu menyerupai rahang menganga dari binatang buas yang bisa melahap segalanya. Ini adalah teknik dao yang diciptakan oleh tubuh sejati wudao setelah mendapatkan kuali penindasan neraka dan mendapatkan kendali atas neraka avici, gerbang neraka. Ki hitam di sekitar gerbang neraka adalah ki iblis avici yang bisa merusak dan merusak segalanya. Kalian semua, masuk. Tubuh sejati wudao berteriak dan mengangkat gerbang neraka, menyelimuti enam petir. Ki iblis bergemuruh dan menyelimuti langit. Gerbang neraka mengarah ke neraka avici. Tubuh sejati wudao ingin menekan enam petir di dalam neraka avici. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari gerbang neraka dan menyeret enam petir masuk. Kenam petir juga terkejut, mereka tidak menyangka bahwa gerbang bisa melahap mereka. Seolah-olah mereka bisa merasakan bahaya, mereka melepaskan segala macam teknik dao dan teknik pedang buru-buru untuk melawan ki iblis avici dalam upaya untuk membebaskan diri dari gerbang neraka. Berdengung, berdengung. Ledakan, ledakan. Gerbang neraka bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian suara keras. Yang pertama membebaskan diri dari gerbang neraka adalah wanita berjubah hitam. Cangkang kura-kura di tangannya melepaskan sinar cahaya, dan rune misterius muncul di atasnya, tampaknya dapat melihat melalui misteri surga dan menyimpulkan semua hal. Pada saat yang sama, kakinya sekali lagi melepaskan gerak kaki misterius itu. Dia maju selangkah, dan pola persegi muncul di bawah kakinya. Tampaknya mengandung semua misteri surga dan bumi. Wanita berpakaian hitam menggunakan kulit kura-kura di tangannya dan gerak kaki misteriusnya untuk berjuang bebas dari gerbang neraka. Meskipun demikian, kerugiannya kali ini masih besar. Gambar kosong menjadi jauh lebih redup dan hampir transparan. Yang kedua untuk menyerang adalah pembudidaya pedang berjubah putih yang muncul terakhir. Pedang itu merobek ki iblis Avicii dan meninggalkan bekas pedang yang jelas di gerbang neraka. Pendekar pedang berjubah putih itu keluar, tetapi tubuhnya masih ternoda oleh banyak ki iblis Avicii. Ketika dia benar-benar menyingkirkan ki iblis, penampakan itu juga memudar. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi. Setelah pembudidaya pedang berjubah putih meninggalkan celah di gerbang neraka, itu tidak bisa lagi menjebak empat orang yang tersisa. Keratua itu menghancurkan dengan tongkatnya dan menciptakan lubang raksasa di gerbang neraka. Lingkungan dipenuhi dengan retakan seperti jaring laba-laba yang menyebar terus-menerus dan hampir runtuh. Keratua itu keluar. Mengikuti di belakang adalah pria kegelapan dan cahaya. Wanita berjubah putih adalah yang terakhir. Meskipun enam penampakan petir berhasil melarikan diri, mereka hampir mati di dalam. Selain itu, kerugian kali ini sangat besar. Aura semua orang sebagian besar habis dan tidak lagi seperti dulu. Alasan mengapa gerbang neraka bisa melepaskan kekuatan yang begitu besar dan melahap enam penampakan petir adalah karena seni Dharma-Dharma telah melakukan kontak dengan kekuatan surga gua. Tubuh sejati Wu Dao baru saja maju kerana bela diri sejati dan seharusnya tidak bersentuhan dengan kekuatan seperti itu. Namun, Wu Dao Furnace miliknya telah menyempurnakan terlalu banyak seni Dharma-Dharma dan kekuatan suci. Setelah itu, ia memperoleh kuali penindasan neraka dan mengendalikan neraka avici. Dia bahkan terjebak di neraka avici selama seribu tahun dan disiksa. Itulah alasan mengapa dia bisa menciptakan eksistensi yang mirip dengan gua surga. Tepatnya, tubuh sejati Wu Dao belum memahami kekuatan gua surga. Gerbang neraka hanyalah seni Dharma-Dharma yang dia ciptakan dengan meniru neraka avici. Meskipun memiliki bentuk gua surga, itu tidak memiliki maksud dari surga gua. Meski begitu, tubuh sejati Wu Dao hampir membunuh enam penampakan petir yang diciptakan oleh kesengsaraan surgawi dalam satu gerakan. Baik itu enam penampakan petir atau tubuh sejati Wu Dao, keduanya telah mencapai batasnya dalam pertempuran ini. Di sisi lain, penampakan astral bertarung melawan empat jiwa suci dan masih belum ada pemenang yang jelas. Saat itu, awan kesusahan muncul sekali lagi. Namun penampakan petir lain turun. Di bawah kuali penindasan neraka, hati Yan Bei Chen, Ming Zen dan yang lainnya tenggelam. Baru saja, situasinya masih seimbang dan tubuh sejati Wu Dao masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sekarang, penampakan petir yang muncul sekali lagi akan menghancurkan keseimbangan itu sepenuhnya. Ada kemungkinan besar bahwa penampakan terakhir akan mengakhiri tubuh sejati Wu Dao. Itu adalah seorang biarawan yang mengenakan jubah kasaya kuno dan memegang tripod persegi perunggu yang ukurannya sangat mirip dengan Hell Suppression Cauldron. Namun, tidak ada diagram dari empat jiwa suci di empat dinding tripod. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika tubuh sejati Wu Dao melihat tripod persegi perunggu, dia langsung mengenalinya, itu adalah kuali penindasan neraka. Atau lebih tepatnya, itu adalah penampilan awal dari Hell Suppression Cauldron. Jika tripod persegi perunggu itu adalah Hell Suppression Cauldron, identitas biksu itu juga jelas. Kaisar mulus. Tubuh sejati Wu Dao belum pernah melihat Kaisar Simles sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat melihat penampilan sebenarnya dari Kaisar Simles suatu hari nanti. Saat mereka melihat biksu itu, kedua tubuh mereka yang sebenarnya terkejut meskipun berada miliaran mil jauhnya. Su Zimo tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Perkasa Legendaris yang menekan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bersedia berubah menjadi api penyucian akan terlihat seperti ini. Biksu itu memiliki tatapan lembut dan tampak sangat baik hati. Setelah biksu turun dengan tripot persegi perunggu, dia sedikit terkejut ketika dia melihat kuali penindas neraka di sampingnya. Setelah itu, dia melihat tubuh asli Wu Dao dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Mari kita akhiri ini. Biksu itu tersenyum lembut dan membungkuk kepada tujuh hantu guntur tidak jauh dari sana, berkata dengan lembut. Segera setelah itu, tubuh biksu itu meledak dan melepaskan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi yang menyapu ke segala arah, menyeret ketujuh hantu ke dalam. Tidak ada kemarahan, kemarahan, kebencian atau kejutan di wajah ketujuh hantu itu. Sebaliknya, tujuh hantu memandang tubuh sejati Wu Dao dengan sedikit kekaguman dan kepuasan. Segera setelah itu, tujuh hantu secara bertahap memudar dan menghilang dari dunia. Kekuatan itu belum habis saat melonjak ke awan dan menyebarkan awan kesusahan di langit. Abu menjadi abu dan debu menjadi debu, dunia kembali damai. Baru saja, pemandangan itu tidak nyata seperti mimpi, seolah-olah itu hanya ilusi. Tubuh sejati Wu Dao berdiri di tempat dalam kehaningan. Lama kemudian, dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan menghela nafas lega. Bab 2384 Meskipun kesengsaraan surgawi telah berakhir, pertempuran belum berakhir. Hati-hati. Ketika Yan Bei Chen dan yang lainnya melihat situasi di balik tubuh asli Wu Dao, ekspresi mereka berubah dan mereka memperingatkan dengan tergesa-gesa. Tidak tahu malu. Gu Tong Yu mengutuk, orang-orang ini mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Yan Zui dan Ferry Purple River memimpin iblis kembali dan menyerang tubuh asli Wu Dao. Dalam sekejap mata, mereka tiba di hadapannya. Bahkan tanpa peringatan Yan Bei Chen dan yang lainnya, persepsi roh tubuh sejati Wu Dao telah merasakan permusuhan yang datang. Oh! Suara menusuk dari senjata tajam yang menembus udara terdengar. Tanpa berbalik, tubuh sejati Wu Dao melemparkan pukulan. Setelah kesusahan ke-10, tidak ada banyak daging di tinjunya dan sebagian besar adalah tulang. Namun, pukulan itu masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan tak terbendung. DENTANG Ketika senjata tajam itu bertabrakan dengan tinju tubuh sejati Wu Dao, suara benturan logam bisa terdengar dan percikan api beterbangan. Itu adalah senjata yang menyerupai tombak. Namun, ada kait tajam di ujung tombak. Itu adalah harta benda yang murni milik Yan Zui, kait penghancur hati. Dikatakan bahwa Heart Cruising Hook adalah tiruan dari senjata Raja Yama dari dunia bawah. Setelah menembus dada, itu bisa mengaitkan jantung dan menyebabkan darah seorang kultifator melemah dan akan sulit bagi mereka untuk pulih. Ekspresi terkejut melintas di mata Yan Zui. Dia tidak menyangka bahwa tubuh sejati Wu Dao, yang berada dalam keadaan mengerikan tanpa daging dan hanya kerangka, masih bisa bertahan melawan harta murni yang numinusnya. Apa yang tidak diketahui Yan Zui adalah bahwa fondasi tubuh sejati Wu Dao adalah tubuh tulang Dao ini. Bahkan kesengsaraan ke-10 tidak dapat memutuskan tubuh tulang Dao ini. Peri sungai ungu berteriak, Araki Takeshi baru saja menyelesaikan kesengsaraannya dan berada di titik terlemahnya. Dia sudah menggunakan semua kartu asnya. Semuanya, kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Astaga, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangan Yan Zui, artefak komunikasi roh, seni bela diri, dan seni bela diri dari iblis abis semuanya turun ke tubuh sejati Wu Dao. Kamu pikir kamu bisa menyentuhku? Tubuh asli Wu Dao melihat sekeliling. Matanya dalam dan dua api menyala di matanya. Topeng peraknya dingin. Tiba-tiba, di bawah tatapan tubuh sejati Wu Dao, gelombang panas menyebar dari dalam kelompok iblis. Tepat pada saat itu, api merah meledak dari tubuh iblis dan menelan mereka secara instan, memicu api yang mengamuk. Api karma teratai merah bisa membakar karma. Dalam sekejap mata, banyak iblis sejati telah dibakar hingga garing. Bunga teratai merah muncul di kulit mereka, menciptakan pemandangan yang aneh dan indah. Ah, ah, ah. Kelompok iblis mengeluarkan jeritan melengking. Semakin tinggi alam kultifasi seorang kultifator, semakin dalam karma yang mereka nodai, dan semakin kuat api karma yang mereka nyalakan. Hanya dalam waktu singkat, lusinan iblis sejati dibakar sampai mati oleh api neraka dan mati di tempat. Keterampilan ilahi dan seni bela diri yang dilepaskan oleh api karma menghilang sebelum mereka bahkan bisa turun ke kelompok iblis. Ketika harta karun dharma komunikasi roh itu mengenai tubuh sejati wudao, mereka tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa dan berserakan di tanah. Kultifasi adalah tindakan yang menantang surga. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang bisa berkultifasi sampai tahap ini tangannya akan berlumuran darah, siapa yang tidak akan ternoda karma. Untuk seseorang seperti Ferry Purple River, dia telah membunuh banyak wanita dan anak-anak untuk mengembangkan teknik kultifasi yang jahat. Dia bahkan lebih berdosa dan dinodai dengan karma jahat. Api karma teratai merah adalah yang paling merusaknya. Araki Takeshi. Araki Takeshi. Ferry Purple River menjerit histeris dan merobek pakaiannya terus-menerus seolah-olah dia sudah gila, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Namun, api karma di tubuhnya semakin kuat dan melonjak ke langit, membentuk pilar api raksasa. Tubuh Yan Zui juga terbakar dengan karma api. Namun, dia menekannya dan itu tidak tumbuh lebih kuat. Merusak. Mata Yin Yang Yan Zui bersinar dengan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih. Seketika, mereka menutupi seluruh tubuhnya dan memadamkan api karma sepenuhnya. Bagaimanapun juga Yan Zui adalah iblis sejati yang tertinggi, api karma belaka bukanlah ancaman baginya. Aku akan bertarung denganmu. Di sisi lain, Ferry Purple River tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tragis. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah. Pada saat yang sama, dia melepaskan teknik rahasia dan darah merah keungguan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dengan bau busuk yang tak tertandingi. Mendesis. Mendesis. Darah merah keungguan memercik ke api karma dan asap hijau mengepul. Api karma dipadamkan dengan cepat. Di dalam asap hijau, rambut Ferry Purple River acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Dia tampaknya telah menua secara instan dan memasuki tahun-tahun senjanya. Wajahnya dipenuhi kerutan dan dia tampak muda dan cantik sama sekali. Ferry Purple River memelototi tubuh sejati Wudau dengan penuh kebencian dan menggertakkan giginya. Arakita Kesi, aku akan mengingat hutang ini karena menghancurkan kultifasiku. Di masa depan, saya pasti akan. Sebelum Ferry Purple River selesai, tubuh sejati Wudau menggelengkan kepalanya sedikit dan memotongnya, berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tidak akan memiliki masa depan. Saat dia mengatakan itu, aura tubuh sejati Wudau berubah dan tatapannya berubah menjadi jahat. Astaga! Tiba-tiba, bola api hitam muncul di bawah kaki tubuh sejati Wudau. Angin seram bertiup dan bola api hitam menyebar dengan cepat ke segala arah. Dari jauh, itu membentuk lotus api hitam raksasa. Seketika, itu menelan Yan Zui, sungai Ungu Peri dan iblis yang tersisa. Api hitam menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan iblis tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin berteleportasi. Api neraka. nyala api tidak terasa panas sama sekali. Sebaliknya, mereka dingin dan menyeramkan dengan rasa dingin yang menusuk tulang yang mengandung rasa sakit dari miliaran makhluk hidup tidak ada yang bisa menahannya. Para iblis sudah terluka para oleh api karma. Sekarang mereka ditelan oleh api neraka, mereka tidak bisa lagi menahannya. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus iblis sejati dibakar menjadi abu hitam dan roh esensi mereka dihancurkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, iblis sejati yang tersisa semuanya akan dimakamkan di sini. Sungai Ungu Peri harus mengorbankan darah esensinya yang telah diakembangkan selama ratusan ribu tahun untuk memadamkan api karma. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan api neraka dan juga terbakar menjadi abu, mati. Spanduk ibu mistik yin miliknya dihancurkan sepenuhnya oleh api karma dan api neraka juga. Sosok-sosok hantu anak-anak dan wanita yang tak terhitung jumlahnya melepaskan diri dari spanduk. Kali ini, wajah anak-anak dan wanita tidak lagi bengkok atau penuh dengan kebencian. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan sukacita karena dibebaskan. Di dalam kobaran api, banyak wanita menggendong anak-anak mereka dan membungkuk dalam-dalam ke arah tubuh sejati wudau. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Jika bukan karena dua api, sungai Ungu Peri tidak akan binasa dan hantu pendendam seperti mereka akan diperbudak dan dikendalikan oleh sungai Ungu Peri untuk selamanya. Mereka tidak akan memiliki kesadaran mereka sendiri dan hanya akan mampu melakukan kejahatan. Tetapi sekarang setelah sungai Ungu Peri sudah mati dan spanduk ibu mistik yin dihancurkan, anak-anak dan wanita akhirnya dibebaskan. Ibu dan anak yang tak terhitung jumlahnya dipersatukan kembali dan mereka akan menuju ke Neterward untuk memasuki reinkarnasi. Amitabha. Ketika Mingzen melihat itu, dia melantunkan proklamasi buddhis dengan lembut dan melantunkan sutra harapan asli bodhisattvasiti garba untuk membantu para hantu pendendam mengatasi dan membebaskan mereka. Bab 2385 Yan Zui hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ferry Purple River mati. Dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya dari dampak api neraka. Bangun! Suara gelombang kidarah bisa terdengar dari tubuh Yan Zui seperti tsunami. Namun, dia tidak bisa menekan dampak api neraka dengan kidarahnya saja. Yan Zui menahan rasa sakit di tubuhnya dan mendorong kidarahnya hingga batasnya. Sosok tinggi muncul di belakangnya dengan makota berkepala sembilan di kepalanya. Mengenakan jubah lengan lebar, dia duduk tegak dan memegang senjata yang terlihat sangat mirip dengan hard cruising hook di tangannya. Di sampingnya ada Guilotin berlumuran darah raksasa. Setelah sosok itu turun, itu mengeluarkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Meskipun hanya duduk di sana, itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah fenomena garis keturunan Yan Zui, Raja Yama yang legendaris dari dunia bawah. Langit menjadi gelap saat sosok Yama turun. Api neraka di tubuh Yan Zui juga benar-benar ditekan, berkedip-kedip seolah-olah akan padam. Dengan bantuan fenomena garis keturunannya, aura Yan Zui melonjak saat dia berteriak, Araki Takeshi, kekuatan tempurmu mungkin lebih kuat dariku. Namun, kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir kamu bisa membunuh iblis sejati yang tertinggi. Apakah begitu? Tubuh sejati Wu Dao menjawab dengan santai sebelum membuka mulutnya dan mengambil nafas dalam-dalam. Astaga! Endeless Heaven Earth Essence meski melonjak menuju tubuh sejati Wu Dao seolah-olah itu jasmani. Tanda misterius berkedip di tubuh daunnya saat daging dan darahnya beregenerasi dengan cepat. Hanya dalam beberapa nafas, daging dan darah Wu Dao telah pulih ke keadaan semula dan dia mengenakan jubah ungu baru. Ekspresi Yan Zui berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Araki Takeshi mungkin tidak menjadi selemah itu setelah kesengsaraan. Sebaliknya, dia mungkin menjadi lebih kuat. Bahkan kesengsaraan ke-10 yang legendaris tidak dapat melukai fondasi orang ini. Tubuh sejati Wu Dao mengedarkan garis keturunannya dan mendorongnya hingga batasnya. Dia telah melepaskan fenomena garis keturunannya, surga dan bumi smelt, selama 99 kesengsaraan surgawi. Sekarang karena waktunya terlalu sedikit, dia tidak bisa melepaskannya lagi. Namun, pada kenyataannya, dia juga memiliki fenomena garis keturunan lain. Di belakang tubuh sejati Wu Dao, makhluk besar perlahan bangkit. Seluruh tubuhnya bermandikan magma merah mendidih. Itu tampak seperti naga atau phoenix, dengan kepala naga dan ekor phoenix. Cakarnya tajam dan seperti manusia hidup. Makhluk ini memiliki sepasang sayap di punggungnya. Mereka merah seperti api, dan saat mereka mengepak dengan lembut, aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Makhluk itu menatap Yan Zui dengan sepasang mata dingin, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yan Zui merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Darah di tubuhnya mulai tenang. Ini adalah sebuah legenda melintas di benak Yan Zui. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, tabu naga phoenix. Fenomena garis keturunan ini adalah naga phoenix terlarang. Setelah tubuh utama Udao menyempurnakan tubuh sejati naga phoenix, dia juga mewarisi garis keturunan naga phoenix. Dia telah lama menguasai fenomena garis keturunan ini. Namun, dia memiliki heaven and earth smell, fenomena garis keturunan yang lebih kuat, jadi dia hampir tidak pernah menggunakan dragon phoenix. Tapi sekarang, melawan fenomena garis keturunan Yan Zui, tubuh utama Udao memanggil forbidden dragon phoenix. Bahkan melawan raja yama dunia bawah yang legendaris, tabu naga phoenix tidak kalah dalam hal aura atau kekuatan. Sebaliknya, kidarah Yan Zui ditekan. Saat garis keturunannya menjadi tenang, fenomena garis keturunan di belakang Yan Zui juga sedikit bergoyang, menunjukkan tanda-tanda menghilang. Yan Zui tersentak bangun dan menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan. Kalau tidak, dia akan menderita kekalahan telak. Saat dia hendak menyalurkan garis keturunannya sebagai persiapan untuk bertarung dengan sekuat tenaga, naga phoenix terlarang di belakang tubuh utama Udao meraung dan menyerbu. Tubuh sejati naga phoenix menyerang fenomena raja yama. Fenomena raja yama juga tidak menunjukkan kelemahan. Dia melambaikan kait penghancur hati dengan satu tangan dan mengangkat Guilotin raksasa dengan tangan lainnya bertarung melawan naga phoenix terlarang. Uff, uff. Meskipun itu hanya pertarungan antara dua fenomena garis keturunan, itu menghancurkan bumi dan tidak kalah dengan keributan sembilan kesengsaraan surgawi baru saja. Sisik yang tak terhitung jumlahnya dirobek oleh kail penghancur hati di tubuh naga phoenix terlarang dan Guilotin meninggalkan luka sedalam tulang yang berlumuran darah. Adapun hantu raja yama, dia berada dalam keadaan yang lebih tragis. Dia hampir terkoyak oleh naga phoenix terlarang dan setiap luka dibakar dengan api naga phoenix yang tidak bisa dipadamkan. Dalam sekejap, tubuh utama Udao melangkah maju dan meninju ke arah Yanzui. Yanzui merentangkan tangannya juga dan melepaskan lusinan pukulan dalam sekejap, meraung dalam-dalam, tinju yama. Bang, bang. Tubuh utama Udao tidak menghindar atau menghindar dan meninju dua kali berturut-turut. Pukulannya kuat dan merusak, menghancurkan pukulan Yanzui. Tidak peduli apa kekuatan ilahi atau keterampilan rahasia yang dirilis Yanzui, tubuh utama Udao akan selalu meninju mereka kembali. Satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang. Yanzui mencengkeram kait penghancur hati dengan kedua tangan dan menusup ke arah kepalan tubuh utama Udao. Pada saat yang sama, ia merilis teknik visualnya. Dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, keluar dari matanya dan berputar terus-menerus ke arah tubuh utama Udao, seolah-olah mereka ingin menelannya. Dua berkas cahaya melesat keluar dari mata tubuh utama Udao. Astaga! Kedua berkas cahaya itu mendarat di atas berkas cahaya hitam dan putih dan terbakar dengan ganas. Tubuh Udao yang sebenarnya belum mencapai kesuksesan yang fenomenal dan seni Udao belum menyatu dengan matanya. Oleh karena itu, teknik visual tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Yanzui. Jika tubuh Udao yang sebenarnya telah mencapai kesuksesan fenomenal, dua sinar cahaya akan menembus mata Yanzui dan menyulutnya seketika. Dentang! The Heart Cruising Hook bertabrakan dengan kepalan tubuh utama Udao. Tubuh Yanzui bergidik saat dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan melonjak ke dalam tubuhnya melalui kait penghancur hati. Di bawah kekuatan ilahi yang mengejutkan ini, lima jeroan dan enam isi perutnya terguncang dan tergeser dengan keras. Of! Yanzui meludahkan seteguk darah. Tubuh utama Udao membuka tinjunya dan mencengkeram kait penghancur hati. Mengerahkan kekuatan dari telapak tangannya, dia merenggut Heart Cruising Hook dan menusuk ke belakang. Of! Kait penghancur hati menembus dada dan jantung Yanzui. Tubuh utama Udao ditarik keluar dan Heart Cruising Hook menghubungkan jantung yang berdetak berwarna merah darah. Kidarah Yanzui melemah seketika. Manifestasi Raja Yama Yanluo di belakangnya juga runtuh. Api neraka tidak menghilang sama sekali. Awalnya, Yanzui mampu menekan dampak api neraka dengan mengandalkan fenomena garis keturunannya. Tapi sekarang, kidarahnya habis dan fenomenanya telah menghilang, dia tidak bisa lagi menekan api neraka. Garis-garis api hitam menyapu sekali lagi dan menelan seluruh tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk tulang meresap ke dalam tulang dan jiwanya. Ah! Yanzui menjerit kesakitan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Aku Iblis Sejati Tertinggi, nomor satu di peringkat Iblis Sejati. Aku tidak akan kalah. Yanzui meraung histeris. Dia sudah kehilangan akal karena api neraka. Selama aku berada di wilayah Iblis, tidak ada yang berani mengklaim supremasi. Tubuh utama Udao berkata dengan dingin sambil menatap Yanzui yang sedang berjuang dan berteriak di bawah kakinya. Ketika dia mendengar itu, hati Yanzui bergetar dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Tiba-tiba, rasa tidak berdaya dan putus asa melonjak dari lubuk hatinya. Selama saya berada di wilayah Iblis, tidak ada yang berani mengklaim supremasi. Kata-kata itu membuatnya merasa tercekik. Betapa sombongnya. Saat itu, raungan keras terdengar dari jauh. Bab 2386. Tidak jauh dari sana, seorang pria berbaju hitam yang tampak dingin melangkah di udara. Di belakangnya ada puluhan pembudidaya. Tiga dari mereka adalah pembangkit tenaga Iblis sejati dan sisanya adalah Dewa Surga. Di bawah kuali penekan neraka, Gutongyu mengenali asal-usul orang-orang ini. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara dengan akal ilahi, mengingatkan tubuh sejati seni bela diri, master sekte desolate bela diri, hati-hati. Orang-orang ini harus menjadi pembudidaya dari sekte setan hitam. Sekte Iblis Hitam adalah faksi tingkat surga di wilayah Iblis. Dikatakan bahwa Patriark Setan Hitam telah berkultivasi ke puncak alam surga-guah surga. Dia sangat kuat dan merupakan penguasa wilayah Iblis. Sekte Setan Hitam Yan Zui, yang berada dalam situasi putus asa, segera mengenali identitas orang-orang ini ketika dia melihat pakaian dan tanda di pinggang mereka. Secercah harapan melintas di matanya. Selamatkan aku, rekan-rekan taois dari Sekte Setan Hitam, tolong selamatkan aku. Yan Zui buru-buru berkata, tubuh utama Wudau menatap sekelompok orang yang berjalan mendekat. Dia mengabaikan mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh utama Wudau dengan lembut mengangkat tangannya dan nyala api merah keluar dari ujung jarinya. Seperti pedang tajam, itu langsung menancap di dahi Yan Zui. Berhenti. Ketika pemimpin Sekte Setan Hitam melihat tubuh utama Wudau mengangkat tangannya, dia buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Puci. Dahi Yan Zui tertusuk. Api membakar lautan spiritualnya dan roh esensinya padam. Dia mati di tempat. Beraninya kau. Setan sejati menonjol dari Sekte Setan Hitam dan menunjuk ke tubuh utama Wudau, berteriak, pelindung Zong Yan menyuruhmu berhenti. Tidakkah kamu mendengarnya? Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Setan sejati lainnya menyipitkan matanya dan melangkah maju dengan niat membunuh di wajahnya. Pemimpin Sekte Setan Hitam, pria bernama Zong Yan, mengangkat tangannya sedikit dan menghentikan dua iblis sejati di belakangnya. Zong Yan melihat mayat Yan Zui dengan sedikit penyesalan. Tidak peduli apa, Yan Zui pernah menjadi iblis sejati tertinggi dan memiliki peluang tertinggi untuk memasuki alam gua surgawi-surga. Jika dia bisa menyelamatkannya dan membuatnya tunduk pada Sekte Setan Hitam, dia pasti akan menjadi bantuan besar bagi patriark. Sekarang dia sudah mati, itu sangat disayangkan. Namun, karena pria berjubah ungu bertopeng perak ini mampu membunuh Yan Zui, itu berarti dia lebih kuat dari Yan Zui. Jika dia bisa menaklukkannya, itu akan menebus hilangnya nyawa Yan Zui. Namun, indra spiritual Zong Yan telah memeriksa tubuh Wu Dao beberapa kali, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Namun, baru sekarang, dengan serangan tubuh utama Wu Dao dan Aura yang tersisa di medan perang, dia secara kasar dapat menyimpulkan bahwa pria berjubah ungu ini adalah seorang kultifator Real Self Realm. Zong Yan melihat lagi Feng Chantian, yang menerobos di bawah kuali penekan neraka. Dia berpikir dalam hati, Patriark benar-benar luar biasa. Feng Chantian belum menerobos, tapi dia sudah bisa merasakan gelombang aneh datang dari sini. Zong Yan tidak mengganggu Feng Chantian karena dia berada pada momen penting terobosannya. Jika Feng Chantian berhasil dalam terobosannya, maka dia akan mengeluarkan token Patriark Iblis Hitam dan membawa Feng Chantian kembali. Saya Zong Yan, pelindung Sekte Setan Hitam. Zong Yan memandang tubuh utama Wu Dao dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa namamu? Araki Takeshi. Tubuh utama Wu Dao menjawab dengan santai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan merapikan medan perang, menyimpan buah Dao Yan Zui, sungai ungu peri dan yang lainnya ke dalam kantong penyimpanannya. Buah Dao ini mengandung seni tau masing-masing, inti dari kultifasi mereka. Untuk setiap pembudidaya alam diri sejati, buah Dao adalah makanan yang luar biasa dan sumber kultifasi yang langka, itu adalah yang paling berharga. Karena tubuh utama Wu Dao sedang menyempurnakan Dharma, buah Dao ini akan sangat membantunya. Selanjutnya, menyempurnakan buah Dao ini juga bisa memperbaiki tubuh Wu Dao. Sebagai ahli setengah langkah gua surga, tidak ada gunanya bagi Zong Yan untuk melahap dan memurnikan buah Dao. Namun, mata tiga iblis sejati di belakangnya menyala dengan keserakahan dan siap untuk bergerak. Pelindung, bagaimana menurutmu? Seorang Vien sejati bertanya dengan lembut. Ekspresi Zong Yan acuh tak acuh dan dia tidak terburu-buru. Setelah tubuh utama Wu Dao mengumpulkan semua buah Dao, Zong Yan berkata, Araki Takeshi, serahkan buah Dao itu dan beberapa harta roh yang murni kepadaku. Kamu dapat menyimpan sisa harta itu untuk dirimu sendiri. Oh! Tubuh utama Wu Dao mengangkat alisnya sedikit. Kamu tidak mengerti. Bibir Zong Yan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan keras, Semua yang ada di dunia ini milik Sekte Setan Hitam. Tempat Anda berada adalah wilayah Sekte Setan Hitam. Semua harta di wilayah itu milik Black Demon Sek dan tidak peduli siapa yang mendapatkannya, mereka harus menyerahkannya. Aku sudah sangat baik padamu dengan tidak meminta semua harta yang kamu peroleh. Tubuh utama Wu Dao tanpa ekspresi saat dia bertanya, Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Zong Yan tertawa. Tiga iblis sejati dan lusinan dewa surgawi di belakangnya juga tertawa. Apakah Trufian ini ingin bertarung melawan raksasa seperti Black Demon Sek? Itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta dengan telur. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah membunuh Yan Sui dan yang lainnya? Zong Yan berjalan menuju tubuh utama Wu Dao dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya sudah waktunya untuk meredam semangatmu dan menunjukkan siapa penguasa sebenarnya dari wilayah ini. Zong Yan melangkah maju dan menyerang lebih dulu. Tiba-tiba, pentungan logam hitam pekat muncul di telapak tangannya dan dia menghancurkannya ke arah kepala tubuh utama Wu Dao. Pemukul itu sangat berat dan ganas. Tubuh utama Wu Dao tidak menghindar sama sekali dan mengangkat tangannya untuk meninju. Bang! Pemukul logam menghantam kepalan tubuh utama Wu Dao dan seolah-olah telah dikalahkan. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit dan mundur setengah langkah. Kekosongan di belakang Zong Yan runtuh sedikit. Namun, tidak ada gua surga yang muncul, hanya ada bayangan kabur dari gua surga. Gua surga setengah langkah. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Wu Dao telah menelusuri banyak buku kuno dan keterampilan rahasia. Ada catatan yang sangat rincin tentang Half Step Grotto Heaven. Tepatnya, alam setengah langkah gua surga tidak dianggap sebagai alam. Ketika buah Dao hancur, ia menggunakan kekuatan kuat yang meledak dari kehancuran untuk menembus kekosongan di luar tubuhnya, membuka ruang gua lain yang mencapai surga. Namun, proses ini dipenuhi dengan bahaya dan ketidakpastian. Jika buah Dao tidak cukup kuat dan teknik Dao tidak cukup kental, ada kemungkinan besar bahwa buah Dao akan pecah tanpa bisa membuka gua surga. Buah Dao telah hancur dan jalur surgawi belum terbentuk. Seperti ini, itu sama dengan kultivasi seseorang yang dihancurkan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam proses menerobos, jika seorang kultivator merasa bahwa situasinya tidak baik, bahwa energi mereka lemah, dan bahwa harapan untuk membuka surga gua tipis, mereka dapat memilih untuk menerima hal terbaik berikutnya. Menggunakan kekuatan penghancuran buah Dao, dia memadatkan citra surga gua. Dapat dikatakan bahwa dia setengah langkah ke alam gua surga dan telah bersentuhan dengan kekuatan alam gua surga. Ini adalah alam gua surga setengah langkah. Setengah langkah alam gua surga memiliki dua manfaat. Pertama, karena dia telah menyentuh alam gua surga, umurnya telah meroket hingga lebih dari satu juta tahun. Kedua, alam gua surga setengah langkah dapat melepaskan sedikit energi gua surga. Meskipun itu hanya jejak, dalam hal kekuatan, itu lebih unggul dari true essence dan bisa menghancurkan seorang pembudidaya true essence. Ketika seorang kultivator memilih alam setengah langkah gua surga, ada kerugian yang tidak bisa diterima banyak orang. Yaitu, jika mereka memilih untuk menerima hal terbaik berikutnya dan tinggal di alam gua surga setengah langkah, mereka tidak akan pernah memiliki harapan untuk melangkah ke alam gua surga yang sebenarnya. Itu karena buah dao telah hancur dan berubah menjadi gambaran alam gua surga. Penggarap tidak memiliki energi yang cukup untuk membuka ruang gua lain. Oleh karena itu, ketika seorang kultivator mencoba menerobos ke alam gua surga, meskipun tidak ada kesengsaraan surgawi, itu disertai dengan bahaya besar. Entah mereka memilih alam setengah langkah gua surga dan tidak akan pernah memiliki harapan untuk menjadi seorang raja. Atau mereka fokus untuk menembus penghalang alam gua surga dan tidak pernah mundur. Jika mereka gagal, budidaya mereka akan hancur, dan mereka akan jatuh ke dasar lembah. Bab 2387 Zong Yan, yang berada di alam gua surga setengah langkah, telah menggunakan jejak kekuatan gua surganya ketika dia menyerang baru saja. Tubuh Wu Dao yang sebenarnya hanya pada penguasaan yang lebih rendah dan sedikit lebih rendah dalam hal kekuatan. Itulah alasan mengapa dia mampu memaksa tubuh sejati Wu Dao mundur setengah langkah. Namun, bukan berarti Zong Yan bisa mengancam tubuh sejati Wu Dao. Saat ini, tubuh sejati Wu Dao baru saja mengalami kesengsaraan surgawi bela diri sejati dan bertarung melawan Yan Zui dan yang lainnya, dia hampir kehabisan semua kartu asnya. Jika tubuh sejati Wu Dao dalam kondisi puncak, dia bisa melepaskan fenomena garis keturunannya dan memanggil surga dan bumi smelt untuk memperbaiki bayangan gua surga Zong Yan. Oh! Zong Yan terkejut ketika dia melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao hanya mundur setengah langkah dan mengerutkan kening. Dia berhasil memblokir satu serangan dariku. Tidak buruk memang. Penjaga, kami akan membantumu. Tiga iblis sejati langsung menonjol dan menyerang ke arah yang berbeda ketika mereka melihat tubuh asli Wu Dao dengan mata merah. Ada ratusan buah Dao di tubuh sejati Wu Dao dan siapapun yang bisa membunuhnya akan memiliki alasan untuk mengklaim beberapa lagi. Puluhan dewa surgawi yang tersisa bersorak dengan penuh semangat. Zong Yan memanggil bayangan gua surga di belakangnya dan menyerbu ke depan sekali lagi dengan pentungan logam hitam pekat. Gua surga setengah langkah ingin menjatuhkanku. Kesadaran roh tubuh sejati Wu Dao bergerak dan dia berteriak, tekan. Kuali penekan neraka di samping tiba-tiba terbang dan turun dari langit di bawah kendali kesadaran roh tubuh sejati Wu Dao menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Kuali penekan neraka digunakan oleh Kaisar tanpa batas untuk menekan neraka Avicii saat itu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan penekan dari kuali raksasa itu. Di dalam kuali penekan neraka, bahasasan sekerta bergema tanpa henti dengan cara yang sangat suci. Bagian luar kuali dipenuhi dengan kekuatan dari empat jiwa suci. Bahkan sebelum kuali itu turun, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur seperti air terjun. Ekspresi Zong Yan berubah karena terkejut. Di bawah selubung kuali penekan neraka, tekanan ada di mana-mana, menyebabkan dia merasa tercekik dan tidak bisa bergerak satu inci pun, apalagi menyerang Susimo. Zong Yan buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan. Dia mengangkat tongkat logam hitam pekat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, ingin menggunakannya melawan kuali penekan neraka. Ledakan. Kuali penekan neraka turun dan menabrak gada besi hitam pekat. Tubuh Zong Yan gemetar dan seluruh tubuhnya menyusut. Kakinya tenggelam ke tanah dan kekuatan besar hampir menghancurkan tubuhnya. Di bawah tekanan Hell Suppressing Cauldron, bagian tengah pentungan besi hitam pekat itu bengkok dengan jelas. Dan itu semakin besar dan besar. Wajah Zong Yan memerah dan dia tidak berani melepaskannya. Begitu dia melepaskannya, dia akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh kuali penekan neraka. Penjaga. Melihat ini, tiga iblis sejati berseru kaget dan menyerang satu demi satu. Pergi. Tubuh utama Wu Dao bergerak. Empat jiwa suci terbang keluar dari kuali penekan neraka. Azuri Dragon, Vermillion Bird dan White Tiger Sacred Souls menyerang tiga iblis sejati. Tiga iblis sejati baru saja menyerang dan keterampilan rahasia mereka belum mendarat di tubuh utama Wu Dao ketika mereka diusir oleh tiga jiwa suci. Setelah kesengsaraan surgawi bela diri sejati, kekuatan tempur dari empat jiwa suci telah mencapai puncak alam pertama sejati. Tiga iblis sejati sama sekali bukan tandingan mereka. Hanya dalam beberapa napas, tiga iblis sejati dipaksa mundur. Seolah-olah itu disengaja, tiga iblis sejati dipaksa kembali oleh tiga jiwa suci dan segera, mereka mundur ke dalam jangkauan kuali penekan neraka. Di bawah kekuatan kuali penekan neraka, bahkan Zhong Yan yang berada di alam gua surga setengah langkah hanya bisa bertahan dengan pahit. Tiga iblis sejati tidak bisa menahannya sama sekali. Berdebar. Tiga iblis sejati berlutut di tanah dan memuntahkan darah. Wajah mereka pucat dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Lusinan dewa surga awalnya bersorak dengan penuh semangat. Namun, situasinya tiba-tiba berubah dan Zhong Yan dan tiga lainnya ditekan oleh tubuh utama Wu Dao. Uluhan dewa surga tersebar dan bersiap untuk melarikan diri kembali ke sekte setan hitam untuk mencari bantuan. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah berada di laut yang dalam dan gelap. Mereka tidak bisa melihat ujungnya. Tidak jauh, ada kura-kura roh besar yang mengambang di laut dalam. Sepasang matanya yang dingin mengawasi setiap gerakan mereka. Saat mereka bergerak, kura-kura roh akan naik ke permukaan laut dan menimbulkan gelombang, seolah-olah akan menenggelamkan dan melahap mereka. Jiwa suci kura-kura hitam juga berada di puncak alam trufus. Mudah baginya untuk berurusan dengan puluhan dewa surga. Lusinan dewa surga cukup bijaksana. Mereka tidak berani bergerak lagi dan hanya bisa berdiri di tempat. Dalam sekejap mata, semua orang dari sekte setan hitam, termasuk Zhong Yan yang berada di alam gua surga setengah langkah, ditekan oleh tubuh utama Wu Dao. Faktanya, jika tubuh utama Wu Dao ingin membunuh orang-orang ini, itu hanya perlu dipikirkan. Dengan bantuan kuali penekan neraka, tidak akan sulit baginya untuk membunuh seorang pembudidaya alam gua surga setengah langkah. Namun, tubuh utama Wu Dao memiliki beberapa kekhawatiran. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dia khawatir tentang Feng Chantian yang menerobos di sebelahnya. Bagaimanapun, sekte setan hitam adalah sekte tingkat langit. Jika dia membunuh Zhong Yan dan yang lainnya, ada kemungkinan besar bahwa kekuatan alam gua surga dari sekte setan hitam akan waspada. Jika Raja Iblis turun, pasti akan ada banyak perubahan. Tubuh utama Wu Dao dapat mengatakan bahwa terobosan Feng Chantian adalah pada saat yang paling penting dan tidak mungkin ada kesalahan. Oleh karena itu, tubuh utama Wu Dao hanya menekan Zhong Yan dan yang lainnya dan menunggu hasil akhir dari terobosan Feng Chantian. Gemuruh. Bayangan besar lainnya melayang di langit. Awan gelap menutupi langit dan guntur bergemuruh di langit. Kali ini, awan gelap melayang di atas kepala Feng Chantian. Baut petir turun dari langit dan melonjak ke tubuh Feng Chantian. Feng Chantian mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Buah Dao-nya hancur dan di awalnya tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam gua surga. Namun, dia tidak menyerah selama 400 ribu tahun penjara di penjara 10 ekstrim. Sebaliknya, dia memahami jalan lain dan membentuk lautan petir dalam kesadarannya. Namun, dia masih belum memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam surga gua. Kali ini, ketika tubuh utama Wu Dao mengalami kesengsaraan surgawi, dia mengalami baptisan kesengsaraan surgawi sekali lagi. Dia bahkan secara pribadi mengalami 99 kesengsaraan surgawi yang belum pernah dia alami sebelumnya dan sangat terinspirasi. 99 kesengsaraan surgawi tidak muncul bahkan sekali dalam sejuta tahun. Bagi Feng Chantian, ini adalah kesempatan besar yang tak terbayangkan dan itu lebih berharga daripada reruntuhan kuno atau warisan kaisar-kaisar. Dibawah baptisan kesengsaraan surgawi, Feng Chantian secara bertahap memahami kekuatan kesengsaraan surgawi dan murka petir. Akhirnya, dia merasakan kesempatan untuk melangkah ke alam surga gua. Lautan petir yang terang melayang keluar dari glabela Feng Chantian perlahan. Kekuatan lautan petir terus meningkat saat bermandikan petir di langit. Namun, dibawah kendali kehendak Feng Chantian, ukuran lautan petir secara bertahap menyusut dan mengembun menjadi tetesan air. Meskipun hanya seukuran kuku, tetesan air itu berisi lautan petir. Petir terjalin di dalamnya dan itu menyilaukan. Itu berisi kekuatan mengerikan yang bisa menyebabkan jantung seseorang berdebar. Tetesan air berisi semua teknik Dao Feng Chantian. Tetesan air itu sendiri tampaknya mampu menghancurkan sebagian dunia. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kekuatan di dalam tetesan air terakumulasi hingga puncaknya. Feng Chantian tiba-tiba berdiri dan rambut hitamnya menari-nari liar. Matanya terbuka lebar dan auranya sangat deras saat dia berteriak, hancur. Ledakan. Tetesan air tiba-tiba meledak dan kekuatan tak terbatas yang terkumpul di dalamnya dilepaskan. Bab 2388 Gemuruh. Tetesan air meledak dan kekuatan besar menghantam kehampaan, menyebabkannya runtuh dan sekitarnya retak. Transformasi tidak berhenti, kekosongan masih mengalah dan sebuah gua muncul. Petir menyambar di dalamnya dan itu menyilaukan. Gua Surga Terbentuk Gua Surga ini terkait erat dengan Feng Kentian dan terhubung ke tiga alam. Pada tahap kultivasi ini, Feng Kentian dapat menggunakan gua surga untuk mencuri surga dan bumi Yuan Qi. Dia tidak perlu menggunakan sumber daya budidaya seperti spirit esen seton. Gua surga adalah simbol seorang raja di dunia atas. Hanya groto surga yang berhak dinobatkan sebagai raja. Surga gua adalah transformasi lengkap untuk seorang kultivator. Hampir setiap aspek dari gua surga sangat meningkat. Kekuatan groto surga jauh lebih unggul dari kekuatan True Essence. Itu adalah perwujudan dari tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Untuk seseorang seperti Zhong Yan yang telah berkultivasi ke tahap setengah langkah gua surga, dia hanya bisa melepaskan sedikit kekuatan gua surga untuk melawan tubuh sejati Wu Dao, yang merupakan tubuh sejati Wu Dao. Jika dia mengolah surga gua yang sebenarnya, kekuatan itu akan mampu menghancurkan dunia dan kekuatan tempurnya akan naik ke level lain. Saat berkultivasi, surga dan bumi Yuan Qi akan melonjak ke surga gua dan melalui pembaptisan surga gua. Kotoran akan dihilangkan dan akan menjadi sangat murni sebelum memasuki tubuh pembudidaya. Gua surga memelihara Dao pembudidaya dan memiliki surga dan bumi Yuan Qi yang murni. Itu juga bisa memelihara harta karun kehidupan dan mengubahnya menjadi harta karun spiritual gua surga. Dengan bantuan gua surga, surga dan bumi Yuan Qi hampir tak ada habisnya selama pertempuran antara raja. Mereka bisa memasuk saat bertarung. Begitu mereka melangkah ke surga gua, mereka bisa menembus kehampaan dan melakukan perjalanan ribuan mil. Setidaknya, mereka bisa bepergian dengan bebas di satu alam dan tidak akan menghadapi bahaya lubang hitam galaksi. Hanya dengan melakukan perjalanan antar alam mereka dapat menemukan lubang hitam galaksi. Lagi pula, jarak antar alam terlalu jauh dan ada banyak bintang dan tempat yang tidak diketahui di antaranya. Ah! Feng Kentian berdiri di udara dan meraung ke langit, melampiaskan emosi yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Ada keengganan, kebencian, dan kemarahan. Ketika dia pertama kali tiba di alam surga, dia bangkit dengan cepat dan menjadi terkenal di sembilan surga. Tetapi pada akhirnya, dia diplot dan jatuh dari alasnya. Dia dipenjara selama 400 ribu tahun penuh, tidak pernah melihat cahaya siang hari. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa bertahan selama 400 ribu tahun ini. Bahkan di lingkungan yang kejam dan putus asa, dia tidak menyerah. Pada akhirnya, dia menunggu Suzimo untuk melarikan diri. Dan sekarang, dia akhirnya melangkah ke surgawi dan menjadi raja surgawi. Tapi semua ini terlambat 400 ribu tahun. Retakan. Gua Guntur tampaknya telah merasakan kemarahan di hati Feng Cantian. Itu mengeluarkan serangkaian suara yang memekakkan telinga dan menggetarkan jiwa. Raungan Feng Cantian disertai dengan gemuruh Guntur. Raungannya bergema di langit dan bumi. Amarah Guntur menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan suara dan diam karena takut. Sementara Yan Bei Chen, Ming Zen, Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo terkejut, mereka juga merasakan kegembiraan. Sirius mengedipkan matanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Matanya menyala dan dia tampak bersemangat. Tuan, Tuan. Tian Lang melihat tubuh utama Wu Dao, yang masih menekan Zhong Yan dan yang lainnya, dan tiba-tiba berteriak. Apa itu? Tubuh utama Wu Dao sedikit melirik ke samping. Tian Lang menunjuk Feng Cantian yang berada di udara dan berkata dengan penuh semangat, di antara tujuh jenderal iblis emosi, sudah ada kandidat untuk suka cita dan kebencian. Saya pikir Feng Cantian ini terlalu cocok untuk kemarahan tujuh emosi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tubuh utama Wu Dao mengerutkan kening dan mencaci maki. Tian Lang melanjutkan dengan penuh semangat, jika kita bisa menariknya ke dalam jajaran tujuh jenderal iblis emosi, kekuatan keseluruhan dari tujuh jenderal iblis emosi akan meningkat secara eksponensial dengan adanya Raja Abadi. Kalian berdua dari daratan Tian Huang. Diskusikan. Tian Lang terus menghasut. Tubuh utama Wu Dao tidak mengatakan apa-apa dan mengabaikan Tian Lang. Tujuh jenderal iblis emosi berada di bawahnya dan berada di bawah komandonya. Adapun Feng Cantian, dia adalah Master Istana Zephir Thunder Palace. Sekarang dia telah memasuki alam surgawi dan merupakan Raja Abadi. bagaimana dia bisa berada di bawahnya. Feng Cantian memang cocok untuk Kurat of Seven Emotions. Namun, itu tidak masuk akal. Tian Lang mencoba membujuk tubuh utama Wu Dao untuk beberapa saat lagi, tetapi dia merasa bosan dan menyerah setelah melihat tubuh utama Wu Dao tetap diam. Pada saat itu, Feng Cantian menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan Divine Sense-nya, menyebabkan petir gua surga di belakangnya menghilang. Dia baru saja memasuki surga gua dan belum terbiasa dengan kendalinya. Feng Cantian memandang tubuh utama Wu Dao dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, jika bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah lama mati dan Istana Guntur Zephir akan berubah menjadi reruntuhan, apalagi memasuki surga gua. Rekan pembudidaya, Anda adalah dermawan terbesar dalam hidup saya. Namun, setelah sedikit jeda, Feng Cantian mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan ekspresi rumit, ada sesuatu yang saya harap Anda bisa memberi saya jawaban. Bagaimana kamu mendapatkan Bronze Square Cauldron? Dari siapa kamu mendapatkannya? Tubuh utama Wu Dao tahu apa yang dipikirkan Feng Cantian. Kakak Feng, ini aku. Tubuh utama Wu Dao mengirim transmisi suara dengan Divine Sense-nya tanpa menyamarkan suaranya. Ketika mereka berdua berpisah di alam abadi awan ilahi, mereka minum minuman keras bersama dan saling memanggil sebagai saudara. Feng Ziyi dan Immortal Burial Night juga hadir. Feng Cantian pernah berkata bahwa aturan dan senioritas semuanya omong kosong di matanya. Jika mereka menyukainya, dia akan berteman dengan mereka. Jika mereka tidak sesuai dengan keinginannya, jadi bagaimana jika mereka adalah kaisar abadi? Feng Cantian sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Saudara yang baik, itu benar-benar kamu. Feng Cantian telah memikirkan tebakan yang sama di awal, tetapi dia menyangkalnya. Sekarang, dia akhirnya yakin. Tentu saja, Feng Cantian masih yakin bahwa Araki Takeshi dihadapannya jelas bukan tubuh yang sama dengan Su Zimo dari benua awan ilahi. Lagi pula, teknik mereka terlalu berbeda dan hampir tidak ada tumpang tindih. Sekarang dia tahu identitas tubuh utama Wu Dao, kekhawatiran terakhir Feng Cantian hilang dan dia dalam suasana hati yang baik. Saudara Su, bagaimana kamu? Berdasarkan pengalaman Feng Cantian, Su Zimo dari alam abadi awan ilahi mungkin memiliki semacam teknik rahasia kloning. Tetapi meskipun dia telah memasuki negara gua surga dan menjadi raja abadi, dia masih tidak bisa melihat menembus tubuh utama Wu Dao. Ceritanya panjang. Wu Dao berpikir sejenak dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia bertanya, Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Para pembudidaya dari Sekte Setan Hitam. Feng Cantian mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Katakan pada mereka untuk tersesat. Tidak ada kebencian yang mendalam antara kedua belah pihak, jadi tidak perlu membunuh mereka. Wu Dao mengangguk dan mengeluarkan Kuali penakluk. Dengan pikiran, keempat jiwa suci bergabung kembali ke dalam Kuali. Zhong Yan sudah kelelahan dan kelelahan. Dia berlutut di tanah dan terengah-engah. Dia mengeluarkan lencana dari tas penyimpanannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Feng Cantian, pemimpin Sekte telah memerintahkan Anda untuk segera pergi dan memberi hormat kepadanya. Apa katamu? Ekspresi Feng Cantian berubah dingin. Zhong Yan menggertakkan giginya dan berkata, Feng Cantian, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Patriarch of the Black Demon Sekte kepadamu. Sebaiknya kamu memikirkannya. Bab 2389 Mengancam saya. Petik 2 Mata Feng Cantian seperti kilat saat dia melambaikan lengan bajunya. Puci. Tombak jahat menakutkan berubah menjadi sambaran petir dan langsung menusuk dada Zhong Yan menjepitnya ke tanah. Siapa Feng Cantian? Kembali di alam abadi cakrawala surgawi, dia tidak takut dan berani menantang segalanya. Bahkan setelah dipenjara selama 400 ribu tahun, dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Sekarang setelah dia melangkah ke surga, bagaimana mungkin dia bisa dikendalikan dan dipaksa oleh orang lain? Dengan tombak yang menakutkan jahat menembus tubuhnya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuhnya. Hantu surga Zhong Yan runtuh seketika dan seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti, hampir sesak saat darah berbusa dari mulutnya. Meskipun Zhong Yan tidak mati, kultivasinya hampir lumpuh. He he. Tepat pada saat ini, tawa kering tiba-tiba bergema di udara. Kemudian, celah muncul di kehampaan dan sosok yang mengenakan jubah hitam berjalan keluar. Auranya sangat menakutkan dan jauh di atas Feng Kentian. Ketika orang ini muncul, langit langsung menjadi gelap. Patriark Sekte Setan Hitam, Dewa Setan Surgawi. Kepala Keluarga, he he. Ketika Zhong Yan melihat orang yang datang, dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat token di tangannya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kultivasimu telah lumpuh, tidak ada gunanya menahanmu. Ekspresi Black Heaven's Demon God dingin. Dia hanya melirik Zhong Yan dan tubuh yang terakhir secara bertahap diselimuti lapisan kabut hitam. Beberapa nafas kemudian, kabut hitam menghilang. Zhong Yan sudah berubah menjadi mayat kering, mati dan pergi. Feng Kentian menyipitkan matanya dan tampak serius. Mari kita langsung ke intinya. Setan Hitam memandang Feng Kentian dan berkata perlahan, kamu telah memasuki gua surga, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, Anda dapat bergabung dengan Sekte Setan Hitam. Saya menghargai potensi Anda dan akan memungkinkan Anda untuk duduk di posisi Wakil Patriark dari Sekte Setan Hitam. Di bawah satu, di atas sepuluh ribu. Opsi kedua. Sebelum Dewa Setan Langit Hitam selesai, Feng Kentian melambaikan tangannya dan menyelah, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan memilih jalan manapun. Aku punya jalanku sendiri. Kalau begitu kamu memilih kematian. Wajah Dewa Setan Surga Hitam tenggelam saat dia berkata dengan lemah. Oh. Feng Kentian membuka telapak tangannya dan tombak jahat yang menakutkan berubah menjadi sinar petir dan kembali ke tangannya. Tindakan ini sudah membuktikan segalanya. Blacksky Demon God tersenyum dan berkata, kamu tidak dapat berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku hanya karena kamu baru saja melangkah ke alam wawasan tau, kan? Kamu baru saja membentuk alam gua surga Anda. Berapa banyak kekuatan alam gua surga yang bisa Anda lepaskan? Feng Kentian tetap diam. Sebenarnya, Dewa Setan Black Heaven sebenar. Dia baru saja melangkah ke alam gua surga dan belum sepenuhnya memahami kekuatan alam gua surga. Dengan demikian, dia tidak dapat melepaskan kekuatan tempur penuh dari alam gua surga dan jelas bukan tandingan Dewa Iblis Surga Hitam. Terlebih lagi, alam gua surga juga dibagi menjadi alam gua surga besar dan kecil. Hanya raja biasa yang bisa membentuk gua surga. Hanya dengan terus mengolah dan memadatkan Great Heavenly Grotto Heaven dia bisa disebut raja yang tiada taranya. Ketika gua surganya pertama kali terbentuk, itu hanya gua surga kecil. Adapun Black Heaven Svian Celestial, dia telah terkenal selama bertahun-tahun dan telah memadatkan Great Grotto Heaven, jauh melampaui dia. Bahkan tombak jahat menakutkan di tangannya belum dipelihara di petir gua surga dan berubah menjadi harta spiritual gua surga. Meski begitu, Feng Kentian tidak takut. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan niat bertarung. Memang benar bahwa dia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan gua surga. Tapi kesempatan apa yang lebih baik untuk melatih dirinya daripada sekarang? Hanya dengan bertarung dengan raja iblis yang tak tertandingi, dia akan dapat dengan cepat mengendalikan petir gua surga dan membiasakan dirinya dengan pertempuran antar raja. Satu-satunya kekhawatiran Feng Kentian adalah tubuh utama Wu Dao dan yang lainnya. Begitu pertempuran pecah, dia tidak akan bisa melindungi tubuh utama Wu Dao dan yang lainnya. Sebagai raja iblis yang tak tertandingi, dewa setan surga hitam memiliki banyak cara yang kuat. Sangat mungkin dia bisa menciptakan Great Heavenly Grotto Heaven untuk menyelimuti mereka semua. Kakak Feng, jika kamu ingin bertarung dengannya, silakan. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Tepat pada saat itu, suara tubuh utama Wu Dao terdengar di benak Feng Kentian. Feng Kentian berpikir bahwa tubuh utama Wu Dao hanya menghiburnya. Namun, tubuh utama Wu Dao melanjutkan, saya punya cara untuk membawa yang lain menerobos kehampaan dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi. Hem. Feng Kentian terkejut saat dia melihat tubuh utama Wu Dao dengan tidak percaya. Menerobos kehampaan dan pergi adalah kekuatan yang hanya bisa dilakukan oleh raja dari alam gua surga, imortal yang sempurna tidak akan mampu melakukannya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan masalah kecil dan tubuh utama Wu Dao pasti tidak akan mengatakan omong kosong. Pada kenyataannya, memang benar bahwa tubuh utama Wu Dao tidak dapat menembus kehampaan dan meninggalkan tempat ini dengan kekuatannya sendiri. Dia perlu meminjam kekuatan Hell Suppression Cauldron untuk menerobos kehampaan dan mengandalkan hubungannya dengan neraka Avici untuk melarikan diri dan bersembunyi di sana. Setelah memastikan bahwa tubuh utama Wu Dao dan yang lainnya tidak dalam bahaya, Feng Kentian diyakinkan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Dewa setan surga hitam bertanya perlahan. Feng Kentian tersenyum dan matanya berbinar. Tepat saat dia akan menerima tantangan, sebuah suara terdengar di udara di sisi lain. Surga hitam, kamu benar-benar pengganggu. Kekosongan terkoyak dan seorang pria berjubah kuning muncul. Dia melangkah dengan matanya yang keruh yang memancarkan cahaya menyeramkan. Manor Lord Aceron, apa yang kamu lakukan di sini? Ekspresi ketakutan melintas di mata dewa setan surga hitam ketika dia melihat orang ini. Pria berjubah kuning itu melirik Feng Kentian dan hendak berbicara ketika dia melihat kuali penindasan neraka di tangan tubuh utama Wu Dao dan pupilnya mengerut. Namun tak lama kemudian, pria berjubah kuning itu kembali normal dan melanjutkan, karena pria ini telah memasuki alam gua surga dan menjadi raja iblis, secara alami saya harus mengucapkan selamat kepadanya. Huff, dewa iblis langit hitam mencibir, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Ini adalah wilayah sekte iblis langit hitam, bukan vila Aceronmu. Saya tahu. Pria berjubah kuning itu tersenyum. Aku juga tidak menginginkan apapun dari wilayahmu. Tapi aku mencoba merekrut Feng Kentian. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Kamu ingin membunuhnya dan aku ingin menyelamatkannya. Itu saja. Feng Kentian sedikit mengernyit. Situasi berubah setelah pria berjubah kuning muncul. Selanjutnya, dia tidak mengenal orang ini dan tidak memiliki hubungan dengan pria berjubah kuning. Dewa setan surga hitam mencibir lagi. Apakah kamu pikir Feng Kentian akan tunduk padamu jika kamu menyelamatkannya? Pria ini sangat ambisius dan Anda tidak akan bisa menjinakkannya. Saat itu, celah lain muncul di kehampaan dan seorang pria berambut emas, bermata biru berjalan keluar. Dia tinggi dan bersinar dengan cahaya kemasan. Unggung setan dewa. Dewa setan surga hitam dan pria berjubah kuning itu mengerutkan kening ketika mereka melihat orang ini. Ini adalah tuan dari God Demon Ridge, Protos. Dia mengolah dao iblis dan telah membentuk vaksi di domain iblis dan sangat terkenal. The Overlord of the God Demon Ridge tersenyum dan berkata, jika kalian berdua tidak bisa menjinakkannya, aku bisa mencobanya. Haha! Ledakan tawa lainnya terdengar di udara. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Raja Iblis keempat turun. Feng Kentian ini pernah mendirikan Zephir Thunder Palace dan harus memiliki beberapa keterampilan Windau. Menurut pendapat saya, mengapa Anda tidak bergabung dengan Sekte Windfian saya? Saya pribadi dapat memberikan keterampilan saya kepada Anda dan membiarkan kekuatan tempur Anda naik ke tingkat lain. Master Sekte dari Sekte Windfian muncul dan berkata, Sekte Setan Langit Hitam, Vila Aceron, God Demon Ridge, dan Sekte Windfian semuanya adalah vaksi kelas surga dan mereka berempat adalah Raja Iblis yang tiada taranya. Meskipun keempat Raja Iblis yang tiada taranya berasal dari Sekte dan vaksi yang berbeda, mereka hanya memiliki satu tujuan untuk menaklukkan Feng Kentian. Bab 2390 Ekspresi Feng ini, selama dia bisa melarikan diri dengan Yan Bei Chen, Ming Zhen dan yang lainnya, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Feng Kentian. Tanpa khawatir, peluang Feng Kentian untuk melarikan diri juga akan jauh lebih tinggi. Gu Tong Yu merenung sejenak dan mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran rohnya. Dari kelihatannya, keempat Raja Iblis yang tiada taranya tampaknya memiliki niat untuk merekrut ketua Ola. Bisakah kita memanfaatkan mereka untuk saling membunuh? Bahwa kita dapat melarikan diri dalam kekacauan? Tidak akan semudah itu. Tian Lang cemberut bibirnya dan menjawab dengan transmisi suara, di alam kultifasinya, dia mengendalikan vaksi dengan wilayah 5000 km. Bagaimana dia bisa digunakan dengan begitu mudah? Di udara, Black Heaven's Vian Celestial berkata perlahan, kita semua ingin merekrut Feng Kentian. Namun, dia sendirian dan tidak dapat bergabung dengan empat sekte pada saat yang bersamaan. Feng Kentian, jangan khawatir. Lord Teritorial dari Divine Vian Rich berkata dengan bangga dengan ekspresi percaya diri, selama kamu bersedia untuk bergabung dengan Divine Vian Rich, aku secara alami dapat melindungimu. Aku juga bisa memberimu beberapa keterampilan rahasia yang unik untuk protos untuk membantumu meningkatkan kekuatan tempurmu. Terlepas dari Black Heaven's Vian Celestial dan sekte master dari Divine Vian Rich, bahkan penguasa wilayah Divine Vian Rich mungkin membuat janji. Jika seorang ahli alam gua surga bergabung dengan vaksi manapun, kekuatan keseluruhan sekte akan meningkat satu tingkat. Jika dewa yang disempurnakan dan iblis sejati adalah pilar dan harapan dari sekte-sekte utama. Namun, Immortal Kings dan Vian Kings adalah ahli top dari sekte besar dan memutuskan batas atas dan masa depan sekte. Itulah alasan mengapa keempat raja iblis yang tiada taranya tiba segera ketika mereka merasakan bahwa seseorang telah memasuki gua surga ingin merekrut Feng Cantian. Fuh-fu. Tiba-tiba, pria berjubah kuning itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kalian bertiga bersenang-senang. Namun, sudahkah Anda meminta pendapat rekan Daois Feng? Menurut pendapat saya, mengingat keberanian rekan Daois Feng, dia tidak akan kalah dengan kita. Pria berjubah kuning itu memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi pada Feng Cantian. Pada saat itu, Feng Cantian tidak ingin mengguncang hanya satu atau dua orang, tetapi sekelompok ahli yang berdiri di puncak alam abadi Cakrawala Surgawi. Dia ingin menantang otoritas mereka dan menyentuh kepentingan mereka. Berapa banyak keberanian dan keberanian yang dibutuhkan? Bagaimana mungkin seseorang yang berani melakukan hal sebesar itu dengan mudah bisa menyerah? Lord of the Viengothrich mengangkat bahu sedikit dan berkata, dalam situasi saat ini, dia harus memilih di antara kita berempat. Mungkinkah dia memiliki pilihan kedua? Tentu saja. Dewa Setan Surga Hitam berkata dengan lemah dengan sedikit niat membunuh dalam suaranya. Empat Raja Iblis yang tak tertandingi saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Jalan kedua adalah jalan buntu. Jika tidak satupun dari mereka berempat bisa membuat Feng Cantian tunduk pada mereka. Kemudian mereka berempat akan memilih untuk membunuh Feng Cantian. Di dalam wilayah ini, mereka tidak akan pernah membiarkan seorang ahli muncul yang tidak berada di bawah kendali mereka dan tidak berada di bawah kendali mereka. Feng Cantian memiliki potensi besar. Jika mereka membiarkannya tumbuh lebih kuat, dia pasti akan mengancam posisi mereka di masa depan dan menelan wilayah mereka. Oleh karena itu, jika Feng Cantian memilih jalan kedua, keempat Raja Iblis yang tiada taranya hanya bisa membunuhnya. Feng Cantian, siapa yang kamu pilih untuk tunduk? Pria berjubah kuning itu bertanya. Feng Cantian mencengkeram tombak yang menakutkan jahat di tangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak akan tunduk pada salah satu dari kalian. Tak satu pun dari kalian yang memenuhi syarat. Hahaha. Pria berjubah kuning itu tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, apa yang saya katakan? Dia benar-benar memilih jalan kedua. Master Sekte Setan Angin mengerutkan kening. Feng Cantian, apakah kamu tahu apa arti jalan kedua? Tidak perlu banyak bicara. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mata Feng Cantian berbinar dan dia berkata dengan keras. Lord of the Vian Gotrich menggelengkan kepalanya sedikit dan sedikit rasa kasihan melintas di matanya. Dia berjalan menuju Feng Cantian dan berkata, Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi karena kamu bersikeras, jangan salahkan aku. Dewa Setan Langit Hitam, pria berjubah kuning, dan Master Sekte Setan Angin mengelilinginya pada saat yang bersamaan. Meskipun sangat disayangkan untuk membunuh Feng Cantian, itu bukan kerugian total bagi mereka berempat. Gua Surga Feng Cantian berisi daunnya. Setelah membunuh Feng Cantian, empat raja iblis yang tiada taranya dapat membagi surga guanya dan menggabungkan fragment gua surga menjadi surga gua mereka sendiri untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Dewa Iblis Surga Hitam mengeluarkan surga guanya. Di belakangnya, kekosongan runtuh dan lubang hitam pekat raksasa muncul. Itu gelap dan dalam tanpa sedikitpun cahaya. Dalam keadaan normal, dia tidak perlu melakukan ini terhadap raja yang baru saja memasuki alam surga gua. Tetapi pada saat ini, dia tidak hanya menghadapi Feng Cantian, tetapi juga tiga raja iblis yang tak tertandingi lainnya. Mereka berempat memiliki pemikiran yang sama untuk membunuh Feng Cantian, merebut surga gua dan memperbaikinya. Oleh karena itu, Dewa Setan Surga Hitam tidak berani gegabuh. Ledakan. Master Sekte Setan Angin mendukung surga guanya juga. Di belakangnya, surga gua muncul dan badai menyapu di dalamnya, mengirimkan pasir dan batu beterbangan. Aura itu menakutkan, menyebabkan angin melolong dengan marah. Ledakan. Lord of the Viengothrich melepaskan gua surganya. Gua surganya adalah yang paling menakutkan. Itu dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari yang terik yang melayang di belakangnya. Tiga raja iblis yang tak tertandingi mendukung surga gua mereka dan menyerang Feng Cantian. Pada saat yang sama, Feng Cantian juga melepaskan surga petir gua. Ukuran gua surganya jelas lebih kecil dari tiga raja iblis yang tiada taranya. Itu melayang di belakangnya dan hampir tidak bisa menampung tubuhnya. Gua surga dari tiga raja iblis yang tiada taranya lebih dari sepuluh kali lebih besar dari surga gua Feng Cantian. Seolah-olah ingin melahap surga dan menghancurkan segalanya. Saat petir gua surga muncul, itu bergetar dan bergetar, mengeluarkan suara berderit. Petir di surga gua berkedip-kedip. Di bawah tekanan dari tiga gua surga, itu bisa dihancurkan kapan saja. Perbedaannya terlalu besar. Gua surga Feng Cantian baru saja terbentuk dan dia belum sepenuhnya memahami kekuatan gua surga. Bahkan jika dia menghadapi raja iblis yang tak tertandingi, akan sulit baginya untuk menang, apalagi mereka bertiga bekerja sama. Di sisi lain, meskipun pria berjubah kuning itu juga berjalan, dia tidak menyerang Feng Cantian. Sebagai gantinya, dia berkata sambil tersenyum, aku akan menyerahkan Feng Cantian kepada kalian bertiga. Aku akan membunuh Junior ini dulu. Pria berjubah kuning itu bergerak dan benar-benar berbalik untuk menyerang tubuh utama Wu Dao. Dia memang di sini untuk Feng Cantian. Tetapi setelah tiba di sini, dia mendapat penemuan yang tidak terduga. Jika dia tidak salah, pria bertopeng perak berjubah umu itu memegang senjata legendaris Kaisar tak terbatas, kuali penekan raka. Pria berjubah kuning itu tidak bergerak karena dia sedang menunggu saat ini. Perhatian dari tiga raja iblis yang tiada taranya tertuju pada Feng Cantian. Karena mereka tidak bisa berpisah, tidak ada yang bertarung dengannya untuk kuali penekan raka. terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu.